Para sahabat sekalian, kembali selamat datang di channel saya, sahabat Anda, Prof. Dr. Insinyur Sawamalau. Saya Prof. Dr. Insinyur Sawamalau, sahabat baik Anda. Kali ini, saya ingin menyampaikan pengalaman saya tentang pengamatan saya dan kemudian mengatasinya. Yaitu, larva baby, larva, keluar dari biopon, keluar dari tempat penetasan, keluar dari tempat penggemukan juga. Ya, mengapa dia bisa keluar, melarikan diri? Itu yang mau saya jelaskan. Apa kondisi yang sehingga larva itu melarikan diri, dan apa kondisi yang harus kita ciptakan untuk mengatasinya apabila kita sempat melakukan tindakan salah seperti itu. Saya telah melihat gejalanya, saya melakukan kesalahan, tapi kemudian saya coba mengatasinya. Mari, mari tonton kesalahan yang saya katakan itu, dan kemudian bagaimana cara mengatasinya, sehingga larva baby atau larva atau maggot tidak keluar dari tempat penetasan atau tempat penggemukan. Silahkan, tonton. Baik, kita lihat tadi pertanyaan, mengapa larva baby melarikan diri dari wadah, keluar dari wadah, keluar dari penetasan atau penggemukan. Ternyata ini jawabannya. Saya sengaja membuat tempat penetasannya ini dari nasi yang pada awalnya banyak airnya. Sehingga seperti ini dia, sudah menetas, dan coba anda lihat di pinggir-pinggir ini, para larva baby ini naik ke atas, naik ke atas terus, dia naik ke atas. Coba kita lihat, apakah dia mampu menuju puncak? Ini juga, sebelah sini, kita putar saja ini, banyak yang berupaya untuk keluar dari wadah ini. Kenapa dia bisa memanjat dinding itu? Itu karena tubuhnya basah. Karena tubuhnya basah. Meskipun dindingnya kering, dia bisa menempel. Tapi selama dia perjalanan ke atas itu, tentu airnya akan menempel, air dari tubuhnya itu akan menempel. Ke ding-ding-ding-ding-ding-ding, akan menempel ke ding-ding-ding-ding dari wadah ini. Nah, kalau ding-ding wadah ini cukup tinggi, maka airnya akan, air dalam tubuhnya tidak ada lagi melekat pada kulit tubuhnya sehingga kering. Dan kemudian seperti yang tadi, dia jatuh. Jadi, kalau kita kebetulan pakannya basah, maka dindingnya harus sangat tinggi. Ya, harus sangat tinggi. Upaya kan lapakannya tidak basah. Cukup lengkap-lengbab saja. Ya, cukup lembab saja. Ini sudah agak tinggi ini. Dia naik ke atas ini. Agak tinggi dia naik. Ah, jatuh dia. Ya, jatuh dia. Apakah dia akan jatuh karena kering badannya? Air dari tubuhnya sudah habis melekat ke ding-ding. Coba kita lihat apakah dia jatuh ke bawah lagi. Hampir mencapai puncak dia. Ya, hampir mencapai tinggi dari wadah ini. Bibir dari wadah ini. Wow. Lewat dia. Lewat dia. Nah, dia lewat kan? Dia lewat. Dan dengan demikian, kita bisa ekspektasi bahwa dia akan jatuh nanti keluar sana dan menghilang keluar dari wadah kita. Ini dia. Sudah di bibir itu. Bibir wadah ini. Apakah dia jatuh keluar? Coba kita lihat. Jatuh. Ya, jatuh. Dan ini dia di bawah ini. Sudah jatuh. Nah, para sahabat sekalian. Maka dengan demikian. Ada bukti. Dengan para sahabat sekalian. Ada bukti sekarang bahwa Larva bisa keluar dari wadah tempat penetasan atau tempat penggemukannya. Apabila tubuh dari larva itu basah. Dan kemudian kalau dalam perjalanannya basah tubuhnya itu tidak kering, dia akan bisa melewati wadah ini dan lari. Dan lari. Oleh karena itu, solusi. Hindari pakannya yang sangat basah. Cukup lembab saja. Kedua, kalau terpaksa basah. Ataupun meskipun lembab. Upayakan tinggi wadahnya itu sangat tinggi. Sehingga ketika larva itu dalam perjalanan menuju ke bibir wadah. Ke pinggir wadah. Air dalam tubuhnya sudah diserap oleh dinding itu dan kemudian dia jatuh. Tadi beberapa sudah kita tunjukkan. Dia jatuh kembali ke wadah di bawah. Tapi ada juga yang lolos. Demikian para sahabat. Hal-hal yang perlu kita hindari. Kita cegah. Kita lakukan. Agar larva kita tidak melarikan diri. Tidak keluar dari wadah. Semoga berguna. Terima kasih atas perhatian para sahabat. Kalau Anda berkenan, tolonglah subscribe dan kemudian share video ini kepada para sahabat kita yang lain. Semoga mereka mendapatkan manfaat yang sama. Salam sehat. Baik, para sahabat. Baik, para sahabat. Bagaimana cara kita mengatasinya? Bagaimana cara kita mengatasinya? Saya cara mengatasinya adalah membuat dinding-dindingnya itu kering. Atau membuat batas yang menetapkan bahan-bahan kering di dinding-dindingnya itu di bagian luar daripada makanan itu. Nah, saya menggunakan pelet PF500 untuk dengan tujuan bahwa begini. Karena tujuan saya adalah menghasilkan lalat yang sehat, maka saya berharap ada pupa, pre-pupa yang menyimpan energi yang banyak berupa lemak. Oleh karena itu, saya menggunakan PF500 yang mengandung protein yang sangat tinggi, lebih dari 46%. Jadi, saya tabur dia di sekitar dari makanan itu di dinding-dinding biopon itu seperti ini. Saya tabur demikian rupa sehingga lebih tinggi apa namanya, pelet PF500 itu di seberada dinding daripada makanan itu sendiri. Jadi, kalau lalatnya mendekati dinding-dinding, dia akan jatuh sendiri kembali ke bawah karena tubuhnya dikeringkan oleh pelet itu. Jadi, pelet itu segera menghisap cairan di dalam di bagian tubuh luarnya sehingga tubuh luarnya kering dan dia kemudian jatuh. Ya, yang kalau kita tunggu sebentar lagi yang paling luar itu yang ini pasti akan jatuh segera. Baiklah, para sahabat sekalian, terima kasih. Demikianlah. Semoga berguna. Ya, saya akan teruskan upload, posting hal-hal yang berguna menurut saya kepada kita bersama sesuai dengan pengalaman saya. Ya, mungkin pengalaman Bapak-Bapak sudah lebih jauh, lebih hebat dari saya. Tapi, izinkan saya menyampaikannya kepada Bapak dan Ibu. Sekalian, kalau ada cara yang lain yang lebih baik, silakan. Ya, silakan. Itu kita senang. Semoga sukses. Kalau Anda berkenan, tolong subscribe dan kemudian share video ini. Barangkali banyak orang lain yang membutuhkannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.